Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di channel saya Nana Esa ini saya sedang berada di masjid Islam Muhammad Cengho di kawasan Jakabaring Malembang, Sumatera Selatan mesin ini cukup bersejarah juga tonan mesin ini dibangun oleh sejumlah muslim Tionghoa kalau tidak salah yang tergabung dalam organisasi persatuan muslim Tionghoa muslim Tionghoa Indonesia ornamennya menggunakan ornamen arsitektur arsitektur Cina Tiongkok masjid ini sebetulnya berada di kawasan komplek perumahan masjid ini dibangun untuk menghormati muslim Tionghoa bernama Tionghoa bernama Tionghoa dan kemudian masjid masjid dibangun untuk mengenang sejarah bagaimana laksamana Tionghoa berkunjung ke Indonesia saya belum tahu persis seperti apa sejarahnya ini Pak tahu sejarah seperti ini Pak? itu ras rasti oh ada ya ada sejarahnya ras rasti kita coba lihat oh iya ini ada jadi masjid ini dibangun oleh oleh persatuan Islam Tionghoa Indonesia Ornamennya Ornamennya penuh dengan penak-pernik bergaya bergaya alsekretur Cina kita lihat disini ada prastasti oh ini pendiri Yayasan Yayasan Muhammad Cengho ini orang-orang nama-nama mereka adalah Muslim Tionghoa ini ada tertulis pemakaian pertama Muslim Tionghoa Jumat 2 Agustus 2008 yang pertama difungsikan sebagai masjid untuk sholat Jumat ini sekilas sejarah nuansanya memang nuansa Tionghoa dibangun dengan dua lantai kita coba lihat di dalam ini siapa ya dibuka ya iya sini mas sini boleh mas sepatu masuk ke sini ya kita ingin lihat dalamnya seperti apa kalau sehari-hari ada kegiatan ada ada ya jendawa ya tapi kalau masa pandemi gini kan ini umat kebe di samping oh ini ya oh dari samping gini ya oh gitu masuk dari samping kita coba lihat bentar dalamnya ini dia ruang dalam masjid Muhammad Cenghoa ada mihrob mihrob ya ornomen kaligrafi ini dua lantai dan tempat sholat ini oke jadi inilah masjid kebanggaan umat islam dan kita juga berterima kasih pada para muslim Tionghoa yang sudah berkontribusi untuk membangun masjid ini dan masjid ini selalu dipadati oleh pengunjung baik sebagai tempat sholat ibadah tapi juga tentu saja destinasi wisata religi baik teman-teman itu dulu video dari saya terbuka bermanfaat informasinya jangan lupa like subscribe dan komentarnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati